Saudaraku yang sedang asyik bermain tiktok terutama para perempuan dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria goyang dua jari yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang mengguang-guang waktunya saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita wajah Anda sangat mempesoran hidung Anda, duduk Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki tahukah dosa yang sudah Anda rebuk untuk berhadapan dengan Allah nanti kelahan dosa yang disebut dengan dosa atau peruj dosa memperlihatkan kecantikan kemulikan dihadapan laki-laki yang menemukanlah harapnya tahukah Anda bahwasannya itu maksia kepada Allah dan kepada Rasulullah dan yang bermaksian akan termasuk dari orang-orang yang tidak masuk ke dalam surga Allah Rasulullah s.a.w. bersadat setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang tidak karena ya abu ya Rasulullah para sahabat bertanya siapa yang indah masuk surga wahai Rasulullah s.a.w. yang takat kepadaku misalnya dia masuk ke dalam surga dan yang bermaksir kepadaku itulah orang-orang yang indah kemudian ada hadis nabi s.a.w. tentang ciri wanita wanita tertutup itu hadis bukhori tentang wanita sayiti ayah umat ini yang sehaut kasih hati aryat diantaranya dikatakan bahasanya kasih hati aryat pakai baju tapi seperti telanjang na'ilat mumilat kalau jalan lenggak-lenggak rusuh-rusuh ke asikmatil bukti kepalanya seperti puno ontah dibuat nonjel ke atas dengan sengaja mereka tidak akan bisa menyumbuh surga maka daripada nabi matah fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat kutuklah orang-orang itu karena dia terbut baik ini adalah salah satu riwayat dari nabi s.a.w. dalam peringatan kepada wanita agar mereka tetap menjaga kemuliaan mereka dan sungguh kewajiban seorang wanita bukan hanya menutup aurat saja ini bab menutup aurat akan nabi menutup aurat pun harus tujuannya menutup aurat adalah disamping ini adalah perintah Allah adalah agar tidak menggugah syahmat orang lain kaum pria sehingga ada pada zaman dahulu tuh kasih hati aryat setiap bangsa itu modelnya beda-beda kasih hati aryat pakai baju tapi telanjang ini bingung orang pakai baju telanjang dulu ada pakai meksi ada rok panjang tapi dibelak sampai pinggang ada itu itu zaman dulu tuh niru artis niru bintang itu kan ada model-model tahun 60-an 70-an ini ada gambar-gambar yang ini barang mungkin film-film lama yang ada atau apa cerita ibu ini jadi panjang bajunya bapaknya bila sampai pahak kelihatan ini kasihan pakai baju tapi aryat kayak telanjang zaman itu sekarang zaman ini terjemahan itu beda lagi pakai baju menutup aurat tapi bajunya ketat semua lekuk tubuhnya terlihat dan itulah fal'ana hunna ini yang masuk dalam hadis nabi s.a.w.t lagi tidak cukup kau hanya menutup auratmu akan tetapi menutup lekuk tubuhmu itu adalah kewajibanmu sudah begitu emang ciri dalam hadis nabi na'ilat mu'milat jalan wajar saja kalau wanita bergoyang pinggulnya wajar tapi kalau menggoyang goyangkan pinggulnya berlebihan dia ingin dilihat kamu lagi-lagi rendah jalan yang lipat orang pinggulnya apa ini memang wanita dibat seperti itu kalau tidak bergoyang pinggulnya orang mati akan tetapi bukan jangan hentakkan kakimu hanya untuk dilihat oleh orang jangan membuat satu gerakan yang berbeda artinya apa berjalanmu di saat kau sendiri di saat ada laki-laki itu kayak apa dan wanita mulia adalah wanita yang tidak senang jika diperhatikan kau pria ini adalah sifat kemuliaan karena dia ngerti diri yang mulia tidak senang dilihat oleh orang-orang rendah mata celalatan sampai kerendahan-kerendahan yang lainnya sampai bangsinan sendiri di kalangan orang mulia tidak kebayang sehingga pada zaman Nabi waktu Nabi ngajak berbayang ati para wanita wanita Arab wanita-wanita mulia Arab sebab di negeri Arab itu biarpun belum ada Nabi Nabi Muhammad belum datang punya satu kebiasaan mulia wanita menjaga kehormatan sehingga sangat terhinakan jika wanitanya itu rendah sehingga termasuk kalau ada orang benar yang menudai kehormatan seorang wanita itu luar biasa akan menjadi sebab peperangan dan seterusnya kehormatan wanita dijaga Nabi ngajak berbayang kepada kaum wanita wanita mulia hendaknya kau berbayang kepada kami kata wanita tersebut berbayang bagaimana Ya Rasulullah Allah kalian jangan mencuri mereka masih diam karena ada wanita yang mencuri tapi di saat Nabi mengajak berbayang Allah Tazdin jangan sampai kalian berzina Sayyidah Hindun mengangkat tangan dan berkata Ya Rasulullah Ataznil hurratu apakah kebayang orang merdeka itu melakukan zina kalangan orang mulia itu zina itu gak masuk dalam hitungan itu kan kerjaan rendah kerjaan rendah Ataznil hurratu akan berjalan seorang yang sehingga di kalangan wanita mulia itu tidak senang kalau kecantikannya diperhatikan di pinggir jalan itu hanya privasi suaminya tidak diobrol sana-sini lekok tubuhnya pun dijaga ini wanita mulia ini malu kalau lekok tubuhnya dilihat sama orang Sayyidah Fatimah adalah contoh luar biasa karena yang mendidik adalah wanis wanu-manusia yang terpulia Nabi Muhammad s.a.w. Sayyidah Tunah Sayyidah Tunah Aisyah pernah suatu ketika duduk dengan Sayyidah Asma binti Umayy duduk di rumah beliau di rumah Sayyidah Fatimah tiba-tiba ada mayat yang dibawa ke kubur tiba-tiba menangis terseduh-seduh kemudian Sayyidah Asma berdekat bertanya wahai putri Rasulullah aku menangis ada apa dengan mayat itu kemudian Sayyidah Fatimah berkata aku nanti kalau mati akan dibawa ke kubur seperti orang itu dijawab iya semua orang harus bawa ke kubur alangkah malunya aku kenapa itu orang yang dibawa ke kubur terlihat lekuk-lekuk tubuhnya alangkah malunya aku nanti jika aku mati kemudian diangkat dikundaknya manusia manusia lalu dibawa ke kubur orang akan melihat kembali lekuk-lekuk tubuhku jadi dulu tuh kalau orang meninggal dunia itu dikasihkan kapan sudah dibawa ke kubur gak pakai penutup begitu jadi kelihatan itu lumayan sehingga lekuk tubuhnya terlihat kebayang Siti Aisyidah lekuk tubuhku menangis yang dipikir adalah bukan di saat beliau hidup ada orang ngintip bukan di saat sudah meninggal rohnya sudah tidak ada kebayang lekuk tubuhnya dia orang merasa malu lalu Siti Aisyidah memberikan kabar gembira wahai putri Rasulullah waktu aku khabah syah dulu aku melihat disitu ada kalau orang meninggal dunia dibuatkan penutup keranda lalu ditutup begitu subhanallah seperti mendapatkan duit miliaran seperti mendapatkan sesuatu yang sangat besar dengan wajah berseri-seri berkata ya Aisyidah aku berwasiat tolong kalau aku nanti-mati buatkan aku keranda mayat seperti itu agar tidak terlihat lekuk tubuhku dan yang kedua wasiatku adalah tolong ku berdi malam hari khawatir di saat dibawa ke keranda masih ada kaum pria yang ingin melihatnya itu wanita mulia dan sampai hari ini pun kita menemukan kelompok-kelompok wanita mulia waktu kita sekolah ditarim wanita mulia jadi kalau ada wanita berjalan kok ada laki-laki di belakangnya dia pantang ada orang belakangnya minggir suruh laki-laki duluan banyak kami himbu hei kaum pria pantang berjalan di belakang perempuan jangan berjalan di belakang perempuan ketahilah kenapa perempuan itu semuanya indah ada menggoda semuanya jadi sebagai wanita mulia laki-laki mulia perempuan mulia tidak ingin lekuk tubuhnya diperhatikan sekarang lihat rendah-rendah pamer semuanya mulai dari lekuk-koyang pinggulnya waduh-waduh habis semuanya mau diobrol di pikir jalan sampai akhirnya pesina-pesina menjadi banyak wanita mulia semakin coba ukur dirimu ya anak-anakku semua khususnya semakin engkau tidak nyaman dikau disaksikan engkau pria sesemakin mulia semakin mulia di dalam dirimu karena engkau semakin tahu kemuliaan bermata dan engkau bukan bermata engkau lebih dari bermata terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton